Kita sangat optimis dengan adanya badan ini ya, duduk bersama kita nanti, itu nanti kita berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umra ini. Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping ya, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya kebimasannya, bimas Islam, bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kongkucu, ditambah dengan pondok santren dan pendidikan agama lah. Jadi lebih profesional, lebih ramping, sehingga kita bisa melakukan manufar-manufar yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya ya. Ini kan sudah ada badan haji dan umroh ya di pemerintahan saat ini, nah ini posisinya sebagai operator atau seperti apa? Apakah ada revisi undang-undang? Oh iya pasti, jadi keberadaan badan ini memang itu akan setara dengan Kementerian. Jadi kepala badannya itu setara dengan nanti Kementerian. Jadi saya kira insya Allah ke depan nanti kita akan lihat, mudah-mudahan akan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.